Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore. Meningkatnya jumlah warga karantina di Gorsatria Purwokerto, Pramuka Banyumas bahu-membahu mendirikan posko pencegahan COVID-19 secara mandiri. Mereka siap diterjunkan ke posko perbatasan, lalu lintas arus mudik, dapur umum, serta Gorsatria Purwokerto untuk melayani kesehatan warga karantina. Melihat, makin tingginya warga karantina di Gorsatria Purwokerto, gerakan Pramuka Kuartri Cabang Banyumas mendirikan posko pencegahan penyebaran COVID-19 secara mandiri. Posko tersebut bermarkas di Sanggar Bakti Pramuka Kuarcap Banyumas, Jalan Profesor Suharso Purwokerto. Posko ini telah diresmikan oleh Ketua Kuarcap Ahmad Supartono dalam apel kesiapan di halaman sanggarnya. Setelah bergabung dalam posko pencegahan penyebaran COVID-19, gerakan Pramuka Kuartri Cabang Banyumas yang dipelapori Pramuka Peduli mendirikan posko pencegahan penyebaran COVID-19. Posko tersebut sebagai bentuk langkah antisipasi dan kesiapan Pramuka Banyumas dalam membantu pencegahan peneluaran COVID-19. Berbagai unit di Kuarcap Banyumas di bawah koordinasi Pramuka Peduli sudah menyatakan kesanggupan mereka untuk berjaga di posko. Sebelum menjalankan tugas, mereka diberi bekal terlebih dahulu secara umum oleh Riana Adi Chandra. Ia merupakan andalan cabang urusan Pramuka Peduli. Adi mengatakan, dengan telah dibukanya posko, perwakilan unit sudah bisa bertugas di posko yang ada di Kuarcap. Kemudian, untuk anggota Pramuka yang bertugas di posko Kuarcap, dalam keadaan tertentu dapat mengerahkan anggota lainnya untuk diterjunkan ke berbagai tempat, seperti posko perbatasan, dapur umum, lalu lintas, pasar tradisional, pelayanan kesehatan, dan ikut membantu pelayanan kepada warga karantina digor Satria Purwokerto. Adi berharap, para pimpinan unit bisa memberikan pembekalan kepada anggotanya secara daring. Hal itu dilakukan agar mereka yang bertugas dapat mengutamakan keselamatan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, Ketua Kuarcap Banyumas Ahmad Supartono mengatakan bahwa Pramuka memang harus bisa memprediksi segala kemungkinan yang terjadi. Selama ini, Pramuka setiap lebaran pasti membuat posko karya bakti lebaran di beberapa titik. Namun, karena kebijakan larangan mudik, selama hampir dua pekan ini, Pramuka peduli Banyumas fokus dalam membantu tempat posko perbatasan. Pagi hari ini, kita mencoba melangkah lebih jauh, berpikir antisipatif, dengan mengatakan mudik dari COVID-19. Selama ini, Ketua Kuarcap telah berbuat hubungan dan coba untuk membagi kepada korban dari kena dampak COVID-19. Namun, dengan anda kebijakan dari pemerintah pusat tentang mudik, maka kita mencoba mengantisipasi rencana untuk bila dimungkinkan dan atas rekom dari dinas terkait, kami siap untuk membuat suatu posko mandiri seperti hanya yang kami lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Di samping yang sifatnya harus mudik, juga Pramuka senantiasiap yang selalu mendukung di posko gabungan, kami setiap saat siap untuk dimobilisasikan, apakah di posko atau mungkin di GOR, untuk bisa mendukung pelayanan bagi masyarakat yang perlu dibantu dalam isolasi di GOR ini. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan tenaga Pramuka akan ikut membantu warga, mungkin nanti akan ada posko karya bakti lebaran yang melibatkan kewaruan. Dengan dibukanya posko ini, akan memudahkan koordinasi meski konsentrasi masih pada posko berbatasan dan kemungkinan membantu di dapur umum karantina GOR Satria. Dari Purwokerto, Tim Liputan, Satellit TV, mewartakan.